Pertama, untuk membuka powerpoint, kita klik powerpoint tambang P Kemudian, tampilan pertama adalah blank presentation Untuk blank presentasi, kita mulai membuka presentasi kosong Di sini juga tersedia template atau contoh-contoh Jika kita mau membuat presentasi Contoh-contoh yang diberikan oleh sana Kita buka dengan blank presentasi, kita klik Inilah tampilan dari powerpoint pertama jika kita membuka blank dokumen Layar yang lebar ini adalah layar untuk membuat kita power slide-nya Sedangkan yang kecil-kecil di sebelah kiri, itu susunan slide yang kita bikin Slide pertama di sini adalah untuk menuliskan judul presentasi yang akan kita lakukan Nah, kita coba Di sini kita bisa menuliskan misalnya Pelatihan komputer Yang kedua, untuk yang memberi pelatihan Nah, ini judul dari presentase berada di slide pertama Nah, untuk tampilan agak lebih menarik, kita mendesain tampilannya Di sini ada beberapa desain Bisa memakai ini Bisa memakai ini Bisa memakai ini Kita sesuaikan dengan selera Misalnya memakai ini Nah, ini tampilannya Warna bisa disesuaikan dengan Di home Pilih warna Pada slide kedua ini Kita mulai menuliskan isi dari presentasenya Untuk mempercepat, kita copy saja Nah, di sini kita tuliskan Subjudul dari slide itu Bukan dari presentase secara keseluruhan Tapi untuk slide itu Misalnya materi pedagogik Nah, berikutnya isi dari slide itu Misalnya di sini Nah, di sini Untuk slide kedua Dengan subjudul materi pedagogik Nah, di subjudul ini kita bisa memberi warna Agar lebih menarik Cara memberi warnanya di format Nah, di sini Terus di sini kita bisa memilih salah satu Nah, misalnya pilih ini Di sini ini Ini untuk memilih warnanya Begitu juga yang bawah Di sini kita klik Kemudian di Substeel Kita pilih salah satu Misalnya merah Seperti ini Untuk mengganti warna hurufnya Kita bisa sorot terlebih dulu hurufnya Terus kita pilih Text fill Atau pilih salah satu dari Yang sudah disediakan Misalnya ini Begitu juga untuk yang bawah Yang isi slide-nya Kita bisa memilih warnanya Dan mengklik text fill Nah, kita misalnya pilih warna Biru Yang penting adalah Antara text dengan background-nya Itu warnanya harus kontras Jadi lebih jelas terlihat Setelah kita menulis satu slide Di slide judul Kita akhiri dengan menekan enter Nah, jika kita sudah menekan enter Maka disitu muncul slide kedua Dengan desain sama Seperti kotor continue Pada desain sebelumnya Nah, begitu seterusnya Untuk menuliskan slide satu persatu Penulisan slide di sini Bisa ditulis langsung Kita menulis langsung di sini Atau bisa meng-copy dari Text yang sudah kita tulis di word Atau yang sudah ada di word Caranya Kita sorot Text yang akan kita copy Di word Di microsoft word ini Kemudian kita tekan ctrl C Kemudian kita kembali ke PowerPoint-nya Nah, kita paste-kan di sini Dengan menekan ctrl V Nah, ini Berarti bisa kita menulis langsung Bisa kita menulis langsung Atau Kita meng-copy dari text Bisa menulis langsung Atau meng-copy dari text yang sudah ada Nah, sekarang Cara menyisipkan gambar Atau grafik Di dalam PowerPoint Nah, caranya Pilih insert Di menu bar Di sini pilih insert Kemudian pilih picture Di explore Pilih gambar yang akan kita sisipkan Nah, misalnya Kalau teman-teman Main kita sisipkan Gambar Bakso Mie ayam Bakso Nah, setelah gambar tersisip Di slide Di slide-nya Kita sesuaikan Ukurannya Dengan Membesarkan Atau mengecilkan Gambar tersebut Nah, seperti ini Memposisikannya Sisukannya Di sini misalnya Nah, setelah selesai Oke Nah, begitu juga Seterusnya Jika kita mau menyisipkan Di setiap slide Di sini Caranya Sama Yaitu dengan Insert Picture Pilih gambar yang akan Disisipkan Pilih insert Nah, di sini kita sesuaikan Gambarnya Posisinya kita sesuaikan Nah, misalnya Jadi, alam jajal PowerPoint ini Ditampilkan Nah, cara menampilkan PowerPoint Itu di sini Di slide show Nah, di sini Menampilkan From beginning Nah, from beginning Menampilkan dari awal Nah, kalau From current slide Menampilkan dari slide Yang kita klik Nah, kita inginkan Menampilkan dari slide ketiga Misalnya Kita coba Menampilkan slide Dari from beginning Dari awal Nah, inilah caranya Menampilkan Slide Nah, seperti ini Jadi, caranya Jika kita mau Meng-copy dari Text yang berada di Word Kita minimize dulu PowerPoint-nya Yang berada di sudut Kanan atas Yang ada tanda strip Ini, kita minimize Dokumen Word Kita bisa membuka Dari explore Ini, misalnya Buka salah satu Terus, kita Sorot Yang mau kita copy Dengan menekan Ctrl C Nah, kemudian Kita minimize lagi Kita buka PowerPoint-nya Kembali Yang berada di Bottom bar ini Di bawah Baru kita Kopikan ke Kalau memang sudah ada Di block Paste Atau kalau memang Berupa slide baru Kita paste Di sini Nah, jadi Kita buka Dokumen Word-nya Kita Sorot Text yang akan di copy Kita sorot Text yang akan di copy Seperti ini Kita menekan Ctrl C Kemudian kita Kembali ke PowerPoint Kemudian kita Pastikan di Posisi yang diinginkan Seperti itu Kemudian Agar perpindahan Antar slide Atau transisi Antar slide Itu tidak menonton Tidak kaku Kalau sekarang Kalau sekarang itu Masih kaku Misalnya seperti ini Ini Masih kaku Agar perpindahan Antar slide itu Tidak kaku Transisinya Kita Rubah transisinya Atau kita atur Nah, di sini Pilih transition Pilih transisi Yang diinginkan Misalnya push Atau muncul Dari bawah Ke atas Atau wipe Dari kiri Ke kanan Atau Splite Dia membuka Dan sebagainya Kita pilih salah satu Dengan Dari Atas ke bawah Nah, seperti itu Berikutnya Untuk slide kedua Dari kiri ke kanan Seperti ini Slide ketiga Dengan cut Seperti ini Kita coba Slide show Ya, seperti itu Sekarang tampilannya Sudah tidak Begitu kaku Untuk Memunculkan efek suara Pada setiap Transisi Atau perpindahan Antara slide Di sini Di sound ini Kita klik Kita pilih Transisi Sound Dari setiap Perpindahan Slide yang kita inginkan Misalnya Gambar Wongkeprok Nah, misalnya Untuk slide pertama Kita pilih Gambar Wongkeprok Slide kedua Kita pilih lagi Gambar Kamera Slide ketiga Kita pilih lagi Gambar Gambin Slide keempat Dan seterusnya Nah, sekarang Kita coba lagi Memunculkan slide Soundnya Kita From Nah, sekarang sudah Ada efek Dari efek suara Dan efek transisi Pergerakannya Seperti itu Nah, kita lanjutkan Kalau yang tadi adalah Efek pada Transisi antar slide Baik efek Baik efek Suara Maupun efek Pergerakan Kemudian Disini ada Animasi Yaitu Membuat animasi Dari isi slide itu Nah, isi slide disini Biasanya ada ini Materi pedagogik Dan yang kedua Ini Isi slide Juga bisa Kita Berikan animasi Nah, di dalam animasi Disini Ada banyak macam animasi Jika kita mengklik Animation Salah satunya adalah Fly in Dia Fly terbang ke atas Coba ini Kita bikin fly in Nah, untuk yang ini Kita misalnya Mau membuat Set Nah, dia seperti Lingkaran seperti itu Nah, ya Untuk yang pertama Yang kedua Nah, sekarang yang Judulnya Judulnya Kita juga bisa Memberikan animasi Disamping yang terlihat Di layar Ini Juga masih ada Alternatif lain Misalnya Swill Swill itu memutar Nah, seperti itu Kita bisa memilih Sesukanya Nah, ini misalnya Grow in Berarti dia membesar Seperti itu Nah Setelah kita Mencoba Membuat Animasi Di dalam slide Kita mencoba untuk Menampilkan terlebih dahulu Dari awal Nah, itu Efek dari Animasi Di sini Kalau kita Klik Di situ Efeknya muncul Nah Tujuannya Agar lebih menarik Audience Pada saat kita Menyampunkan materi-materi Presentase Nah Seperti itu Cara membuat Animasi Pada slide Itulah materi dasar Tentang powerpoint Nah, untuk Lebih detail Tentang powerpoint Itu Dibahas dalam Video-video Yang lain Silahkan Anda Buka Tentang powerpoint Tentang powerpoint Tentang powerpoint